Intro Oke selamat datang di anews channel Pada kesempatan ini kami akan membahas manga black lover chapter terbaru yaitu chapter 196 Sebuah chapter yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak fans black lover Karena akhirnya di chapter ini yuk kita bata sang autor black lover Menjelaskan mengenai misteri tentang kejadian di masa lalu yang menimpa para elf Tapi rasanya perbandingan dari jawaban dan misteri baru yang ada di chapter ini Benar-benar tidak sebanding Karena misteri baru yang dimunculkan di chapter ini jauh lebih banyak Daripada jawaban yang dijelaskan di chapter terbaru ini Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like share subscribe Serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah 10 hal menarik yang ada di chapter 196 Pertama, ternyata Raya sudah mengetahui sejak awal Bahwa teman Lech yang merupakan seorang manusia Sama sekali tidak pernah mengkhianati kepercayaan para elf Sebaliknya, Raya yang sudah mengetahui hal ini Malah memilih untuk tetap diam dan membiarkan para elf Memiliki rasa dendam yang besar kepada para manusia Dengan harapan dia bisa bertemu kembali dengan Lech atau sang elder elf Kedua, cara Grimoire berdaun lima terlahir Dimana hal ini dijelaskan oleh Iblis Lone Bahwa pada saat kejadian pembantaian para elf Dirinya sudah membuat semacam kontrak dengan pemegang Grimoire berdaun empat Dan menurut penjelasan Iblis Lone ini Sebuah Grimoire berdaun lima terlahir pada hari itu Dan bisa kita simpulkan bahwa Grimoire berdaun lima akan terlahir Bila pemegang Grimoire berdaun empat Membuat semacam kontrak dengan seorang Iblis Ketiga, ada kemungkinan bahwa ada Grimoire berdaun lima lain selain milik Asta Dimana di chapter ini Lone menjelaskan bahwa dia adalah Iblis penghuni Grimoire berdaun lima Dan secara penggambaran, entah mengapa Iblis Lone ini terlihat berbeda dari Iblis yang dimiliki oleh Asta Keempat, Lech Raya dan para reinkarnasi elf yang lain hanyalah seorang bidak bagi Iblis Lone Demi mendapatkan tubuh fisik Dan hal ini spontan membuat kami teringat dengan apa yang terjadi pada Obito di seri Naruto Yang diperalat oleh Madara agar Madara bisa mendapatkan tubuh fisiknya kembali Kelima, Iblis Lone memiliki kekuatan sihir Dimana hal ini dijelaskan dengan diperlihatkannya Lech dan juga Yuno Yang dapat merasakan kekuatan sihir yang dipancarkan oleh Iblis Lone Tidak hanya itu, di chapter sebelumnya Mimosa juga diperlihatkan dapat merasakan kekuatan sihir misterius Yang bukan datang dari manusia ataupun dari elf Karena itulah bisa dipastikan bahwa Iblis Lone memiliki kekuatan sihir Keenam, kebangkitan Iblis Lone ini belumlah sempurna Dimana hal ini didasarkan pada perkataan si Iblis itu sendiri Yang berkata bahwa kesampingkan dulu ketidaksempurnaan Sudah ratusan tahun berlalu sejak aku punya tubuh sendiri Sungguh menyenangkan memiliki tubuh ini Nah karena dia sendiri berkata demikian Berarti bisa kita simpulkan bahwa tubuh fisiknya saat ini belumlah sempurna Dan mungkin ini akan menjadi salah satu alasan mengapa dia bisa dikalahkan di dalam seri Black Clover ini Ketujuh, terungkap sudah Ternyata Iblis Lone ini adalah dalang dibalik pembantaian bangsa elf Sekaligus dalang dibalik serangan para reinkarnasi elf pada kerajaan Clover Dimana se Iblis sendirilah yang berkata bahwa dia adalah orang yang sudah menghasut manusia Untuk menyerang para elf Dan sekaligus sebagai orang yang sudah merencanakan semua penyerangan para reinkarnasi elf pada kerajaan Clover Kedelapan, si Iblis Lone ini memiliki kemampuan untuk mengembalikan serangan sihir Bahkan diperlihatkan bahwa dia tidak perlu menggerakkan sedikitpun anggota tubuhnya Untuk mengembalikan serangan sihir yang dilepaskan oleh Lih Palsu atau Patoli Karena dia dapat mengembalikan serangan sihir hanya dengan perkataan yang dia keluarkan Untung saja pada saat itu ada Yuno yang berhasil menyelamatkan Lih Palsu dan juga Raya Dari serangan sihir cahaya yang sudah dikembalikan oleh si Iblis Kesembilan, walaupun Yuno terkadang terlihat seperti seorang kesetria sihir yang sombong Ternyata Yuno ini adalah seorang karakter yang berpikir realistis Karena pada saat serangan yang dia lepaskan dapat ditangis dengan mudah oleh si Iblis Serta karena dia sudah menyadari bahwa kekuatan si Iblis ini jauh lebih besar darinya Tanpa malu Yuno berpikir bahwa dia tidak bisa melawannya sendirian Kesepuluh, di akhir chapter Asta diperlihatkan mendatangi tempat pertarungan Yuno melawan si Iblis Dan pada saat kedatangan Asta, si Iblis terlihat sedikit tersenyum Sebenarnya apa maksud dari ekspresisi si Iblis saat melihat Asta? Dan apakah si Iblis ini memiliki semacam hubungan dengan Asta? Menarik untuk kita nantikan Sekian dari kami, and see ya